Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam purasun salam khas Bogor Oke teman-teman sadayana di video kali ini saya akan mau tester ya teman-teman mau ngecek bagaimana suaranya dari sebuah tune kontrol ini ya teman-teman ini adalah sebuah tune kontrol aktif dengan penguatnya itu adalah menggunakan IC LM324 ya temen-temen tuh ya ini mereknya apa nih GM2435 temen-temen ya terus disini juga ada lima potensio ya temen-temen yang paling kiri ini dia ini adalah subwoofernya tuh ya subwoofer temen-temen dilengkapi dengan subwoofer terus ini yang kedua volume ketiga ini bassnya dari sini temen-temen ya terus ini tribal ini middle ya tuh middle dan ini tribalnya temen-temen nah seperti ini temen-temen ya cukup kecil ya temen-temen Hai menggunakan satu buah IC saja kelihatannya sangat sederhana gitu temen-temen ya dan ini disuplai dengan tegangan DCCT 15 volt ya temen-temen ya ini ini positifnya ini ground dan ini negatifnya ya maksimal 15 volt CT ya temen-temen kalau lebih takutnya si diode zener ini tidak bisa menahan dan arusnya bisa masuk ke IC ini berlebihan otomatis IC nya bisa rusak temen-temen makanya itu maksimal tegangannya CT 15 volt ya Oke dan ini saya mau pasang di powernya ya temen-temen power menggunakan SOCL 506 temen-temen 506 dan ter finalnya satu set Toshiba 5200 ya 5200 temen-temen ya temen-temen sederhana langsung aja kita akan pasang ya temen-temen ininya kita akan pasang dulu kita akan pasang kabel ini temen-temen supply nya ini dia plus terus negatif dan ground ya ini dia temen-temen ya kabelnya ini positifnya ini negatif dan ini ground temen-temen kita pasang dulu disini di ground-nya yang tengah ya ini sub saya kasih tegangan di itu ya temen-temen sekitar 15 polan ya temen-temen oke ini dia sini positif dan ini negatifnya ya oke kayak gini temen-temen terus ini buat outputnya ya temen-temen output ini output jadi output itu menyatu ya temen-temen satu jadi dia apa antara suboper dan yang lainnya itu nyatuh temen-temen outputnya disini satu karena ini mono ya mono kita pasang aja langsung di output ini dia sepatutnya ini langsung masuk ke sini ya temen-temen Oh pertama kita masuk ke ini dulu temen-temen ya pertama kita ke inputnya dulu aja soalnya ini kabel outputnya pendek dan temen-temen ada disini temen-temen yang ke power amplinya ada disini ya kondisinya kabarnya pendek jadi input yang terlebih dulu aja yang agak panjang supaya gampang temen-temen ke inputnya disini ya mana ini nah inputnya temen-temen input nih yang ada putihnya ini 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 ground ya yang cuma kotak aja nih kotak ini positifnya jadi jangan kebalik ya temen-temen oke ini groundnya terus ini input positif nah seperti ini temen-temen ini outputnya ya temen-temen ini kabel buat input power masuk ke output situn kontrol ini outputnya ya nah ada putihnya ini dia ini groundnya ini input positifnya atau output positif ya ya kita pasang langsung ini groundnya ya temen-temen nah oke udah ya temen-temen udah selesai pemasangan yang udah beres terus tinggal ini ya tinggal apa pengecekan gitu temen-temen ini udah beres udah saya pasang semuanya ya output kesini ini kabel output ini buat inputnya ya inputnya saya dari MP3 ini dia MP3 bluetooth tuh MP3 bluetooth ya temen-temen ininya sebagai sumber audionya terus ini tegangannya kabel tegang atau kabel suplanya oke temen-temen udah seperti ini langsung aja ya kita akan tester ya temen-temen bagaimana suaranya dari tune kontrol ini temen-temen temen-temen kita langsung tes aja ya ininya ini subwoofer terlebih dahulu ya temen-temen subwoofernya oke 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 temen-temen ternyata subwoofernya over temen-temen ya subwoofernya kurang enak temen-temen temen-temen aja jadi saya langsung mati aja ya jadi dia enaknya cuma segini doang kalau udah full yang enak temen-temen serak banget rebek ya temen-temen oke lah udah ya temen-temen untuk subwoofer main subwoofer kita udah dulu ternyata kayak gitu subwoofernya kita main ini ya sekarang ini volumenya ya temen-temen ini udah posisi udah nyala tuh ya udah jalan ini volumenya kondisi op disini Terima kasih telah menonton